Meluap semuanya, menakutkan, menakutkan sekali. Sejumlah mobil terjebak dan terendam air banjir bandang yang terjadi di desa Pandansari, Kabupaten Banyumas, Rabu Sore. Aliran deras akibat sungai yang meluap secara tiba-tiba memenuhi jalan menghubung antar desa dengan cepat membuat beberapa awak penumpang mobil tidak sempat untuk keluar. Beberapa warga pun turut membantu menyelamatkan penumpang untuk keluar dari mobil. Diduga penyebab banjir sungai ini akibat sumbatan pohon bambu dan pohon yang roboh ke sungai. Ya, ini kan ada kayu yang longsor tumbang sama bambu nyumbat di sumbatan. Akhirnya mengendam. Hingga Rabu malam, banjir mulai surut, namun sejumlah kendaraan di jalur Pandansari dan Kerajak dialihkan ke jalur lain karena khawatir terjadi banjir susulan. Sementara kayu dan bambu yang menjadi penyebab banjir hingga kini belum bisa dievakuasi. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Banjumas, Jawa Tengah juga membuat tebing setinggi 20 meter, ambrol, menimbun dua rumah warga di kejamatan Ajibarang pada Rabu sore. Kondisi kedua rumah rusak parah di bagian kamar dan dapur yang jebol diterjang material tanah dan batu. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah berada di ruang depan sehingga selamat dari maut. Pihak desa mengimbau warga untuk waspada karena hujan yang masih mengguyur berpotensi memicu longsor susulan.